Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah teman-teman sekalian Akhir-akhir ini Kita banyak mendengar kata berfikir positif Cuman saya Ingin sedikit menambahkan Pada wacana berfikir positif ini Agar teman-teman sekalian Bisa menempatkan berfikir positif Ini pada porsinya Karena khawatir kalau Seandainya berfikir positif ini tidak ada porsinya Maka kita Terjebak kepada Salah berfikir Contoh misalnya Ada seseorang terampok datang ke rumah Lalu kemudian kita bilang Sudah positif aja Positif aja kita ambil kebaikan-kebaikannya Orang ini berani Karena di siang hari berani masuk ke rumah Berani merampok Kita ambil positifnya saja Orang ini bisa jadi dia punya keperluan di rumah dan seterusnya Ini adalah sesuatu yang salah Contoh yang lain lagi Pacaran itu diambil positifnya saja Ada peningkatan Semangat dalam belajar Berkasih sayang Belajar untuk rumah tangga Ada positifnya Kita ambil aja positifnya Dan kita jangan kemudian lihat keburukannya Kita tidak boleh melihat keburukannya Kita harus tutupi dan kita tidak boleh berbuat apapun Ini juga pemikiran yang salah Atau ada orang yang berzina Lalu kemudian kita bilang juga sama Kita jangan ambil negatifnya Kalau kita melihat orang yang berzina Kita harus tutupi aibnya Dalam hal ini betul Kalau orangnya tidak membuka aibnya sendiri Tapi kalau ada orang berzina Lalu kemudian terang-terangan membuka aibnya Kemudian kita bilang Kita jangan buka aibnya Kita tidak usah lihat keburukannya Tidak usah kita kasih tau pada yang lain Kita lihat saja positifnya Berfikir positif Bahwa nanti orang ini akan bertobat Itu boleh Tapi berfikir positif Berfikir positif saja Kita ambil yang baik-baik Kita puji yang baik-baiknya Misalnya Mereka ini orang-orang yang penuh dengan dedikasi Dan sangat-sangat fokus pada visinya Sehingga apapun tidak ada yang bisa menghalangi mereka Termasuk kemudian di penjara Termasuk malu dan seterusnya Ini juga cara berfikir positif yang salah Maka di dalam Islam teman-teman sekalian Kita itu membagi satu perkara Menurut bab-babnya Jadi kita tidak bisa overlapping Membahas semuanya Dalam satu perkara Sehingga kita lebih komprehensif Ketika melihat satu perkara itu Tidak hanya dari segi Yang kita inginkan saja Dari segi subjektif saja Dan pada akhirnya Justru menimbulkan salah paham pada orang lain Contoh lagi misalnya Di dalam Islam Gibah itu tidak boleh Hanya saja ada beberapa kasus Yang justru mewajibkan kita untuk menggibah Atau mewajibkan kita untuk membuka aib orang lain Atau mewajibkan kita untuk membicarakan orang lain Ini ada bab-babnya Contoh misalnya Imam Nawawi dalam kitabnya Riyadus Solehin Itu menyampaikan kepada kita Ada beberapa perkara Dimana kita boleh menggibah orang lain Sebagai contoh Kita pernah berinteraksi dengan seseorang Dan seseorang ini adalah penipu Dia pernah bermuamalan dengan kita Dan kita ditipu Kita tahu persis Bahwa orang ini tidak amanah Dia melarikan uang kita misalnya Atau kita berbisnis dengan dia Namun dia tidak menyelesaikan kewajiban-kewajibannya misalnya Maka ketika kita sudah tahu perangai orang ini Kita sudah tahu cacatnya orang ini dalam bermuamalah Maka ketika kita melihat ada orang lain Lalu diajak sama dia untuk bermuamalah Kita wajib memperingatkan orang lain Hati-hati Sepengetahuan saya Orangnya seperti ini Seperti ini Seperti ini Ini salah satu contohnya Ini surat utang saya sama dia Dia belum bayar utang saya segini Artinya saya cuma mau kasih tahu kamu saja Kalau kamu berbisnis dengan dia Kamu sudah tahu Ini adalah track recordnya dia Ini malah wajib kita kasih tahu Atau ada orang yang bangga dengan dosa-dosanya Ini juga wajib kita kasih tahu kepada manusia Agar manusia berhati-hati pada orang-orang semacam ini Ada orang berzina di publis Malah senang dengan zinanya Ada orang berbuat salah Lalu kemudian malah bangga dengan kesalahannya Ada orang-orang yang nyata-nyata menentang Allah SWT Nyata-nyata menentang Al-Quran Menentang Sunnah Dan kemudian melakukan permusuhan terhadap agama Kita ini harus memberikan keterangan pada umat Agar orang berhati-hati dengan dia Artinya Ini gibah-gibah yang diperbolehkan Jadi tidak selamanya kita harus berpikir positif Atau khusnuzon kepada seseorang Hanya saja Memang kita harus menempatkan Dimana kita harus khusnuzon Dimana kita harus kemudian aware Kita harus berhati-hati Kita harus waspada terhadap segala sesuatu Jadi gini teman sekalian Yang saya maksud adalah bab-babnya Ketika kita berbicara tentang perang badan misalnya Rasulullah itu ketika perang badan Beliau SAW itu berdoa sangat luar biasa Jadi jangan tanya tawakalnya Rasulullah SAW Karena beliau adalah contoh bagi kita semua Jangan tanya tawakalnya beliau Ketika beliau melakukan sesuatu Maka gantungannya kepada Allah sangat besar sekali Dia sangat berhusnuzon kepada Allah Rasulullah sangat mengharapkan pertolongan Allah Lalu kemudian Rasul berdoa banyak sekali Sangat banyak sekali Sampai-sampai Abu Bakar mengatakan Ya Rasulullah Andaikan setengah dari doamu saja Itu sudah cukup Allah sudah pasti akan mengabulkan Tapi Rasulullah SAW Tetap kemudian berdoa Tetap bertawakal pada Allah SWT Pertanyaannya Apakah kemudian Rasulullah SAW Pernah berkata Sudah kita jangan tawakal Mereka datang kemarin bukan untuk perang kok Mereka datang kemarin bukan untuk kita kok Mereka datang kayaknya untuk masuk Islam Seolah-olah kalau kita berpikir positif Maka hanya itu yang akan terjadi Enggak Tapi Rasulullah SAW Menyuruh para sahabat untuk menyiapkan pasukan Menyuruh para sahabat untuk berkumpul Mendiskusikan strategi Bagaimana cara menghadapi Orang-orang Quraish yang sedang menyerang mereka Maka bab tawakalnya Adalah bab ketika dia berharap pada Allah Ketika Rasulullah berperasangka baik pada Allah Ketika Rasulullah berdoa terus-menerus kepada Allah SWT Ini adalah bab tawakal kepada Allah SWT Tapi ada bab ikhtiar Ada bab usaha Ada bab sesuatu yang Allah minta kita untuk lakukan Allah tidak akan pernah menjadikan orang-orang kafir Menguasai kaum muslimin Tapi ada bab yang Allah minta kita untuk laksanakan Apa? Persiapkan kekuatan Kuda-kuda tempur Apa namanya Senjata-senjata Skill-skill dalam menggunakan senjata Strategi dan seterusnya Maka kita tahu di dalam si roh Ada kisah ketika Rasulullah SAW Menyampaikan satu strategi untuk perang badan Lalu kemudian para sahabat datang kepada Rasulullah Dan berkata Ya Rasulullah ini strategi Strateginya ini datang dari wahyu Allah Ataukah ini strategi sebagai seorang manusia saja Maka Rasul menjawab Ini adalah strategi daripada manusia Dari saya Maka para sahabat baru berani untuk menyampaikan strategi yang lebih baik Ya Rasulullah kalau begitu saya punya strategi yang bisa dipertimbangkan Yang mungkin lebih baik Maka Rasul memakai strateginya itu Ini bab ikhtiar Satu adalah bab tawakal Satu bab ikhtiar Satu bab bagaimana kemudian sikap goib kita Sikap keyakinan hati kita Satu lagi adalah bab bagaimana kita diperintahkan oleh Allah untuk berlaku secara fisik Ini kemudian yang perlu kita tahu Jadi tidak semuanya itu harus dipikirkan secara positif Tidak semua itu harus kita paksakan untuk diambil positifnya Contoh misalnya penistan agama Sudah nyata-nyata Kita tidak boleh kemudian membela lalu berkata Kita ambil positifnya saja Kita ambil positifnya saja Pasti ada yang baik kok Tidak mungkin jahat semua Iya semua manusia pasti ada yang baik Tidak mungkin jahat semua Hanya bagaimana syariat memerintahkan kita dalam berlaku terhadap sesuatu Semua orang itu ya Sekelilingnya pasti ada yang baik dan ada yang jahat Tidak mungkin ada yang baik semuanya Dan tidak mungkin ada yang jahat semuanya Iya itu kita tahu juga Tapi permasalahannya adalah Bagaimana sikap syariat yang Allah perintahkan kepada kita Dalam hal seperti itu Kalau kita sudah tahu misalnya Ada seseorang yang sekelilingnya adalah orang-orang yang tidak benar Orang-orang yang menentang syariat Orang-orang yang menentang poligami Orang-orang yang menentang Apa namanya Menentang hukum-hukum Allah untuk diterapkan Menentang Al-Quran Mereka mengatakan bahwa mereka mendukung liberal secara nyata misalnya Mereka mendukung isu-isu yang justru menyudutkan Islam misalnya Dan seterusnya dan seterusnya dan seterusnya Kita sudah tahu ada orang-orang kayak begini Yang kemudian berada di sekeliling kita Lah pertanyaannya Bagaimana kemudian kita bisa berpikir bahwa kita berhusnuzon Beda cerita kalau kita berdakwah kepada orang Berdakwah kita tidak lihat orang Mau orang itu bertato Mau orang itu tidak sholat Mau orang itu tidak kerudungan Mau orang itu kemudian penjahat sekalipun Kita tidak peduli karena dakwah untuk semua orang Tapi hukumnya ini bukan hukum dakwah Kalau dakwah silakan-silakan saja Tapi kalau mendukung, kalau memihak Kalau memberikan sebuah angin Memberikan sebuah rekomendasi Kita harus tahu dulu Tidak bisa hanya dengan berpikir positif Kalau semuanya di gebiah-uyah berpikir positif Ya tidak perlu Al-Quran Al-Quran tidak turun gitu loh maksudnya Nah tapi Al-Quran justru menyuruh kita kan sebaliknya Lihat siapa orang-orang yang kemudian menentang Allah Siapa orang-orang yang lebih Zolim daripada orang-orang yang Mengada-adakan kedustaan terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala Maka kita lihat dulu orang-orang kayak begini Mereka mendukung agama Allah Atau memusuhi agama Allah Artinya kalau seandainya Fans-fans saya Kalau saya secara pribadi Fans-fans saya penista agama Fans-fans saya orang yang tidak suka sama Islam Fans-fans saya orang yang benci dengan aturan-aturan Islam Orang-orang yang tidak ridho ketika Al-Quran dibumikan Para pembubar-pembubar kajian misalnya Itu fans-fans saya Dan yang semisal-misal dengan yang abu-abu di TV itu Pertanyaan saya Kemudian saya berpikir Apakah benar saya ini memperjuangkan Islam Tapi kok kalau saya memperjuangkan Islam Mereka tuh suka sama saya Apakah karena ibadah saya rajin Apakah karena saya rajin sholat Saya rajin puasa Kalaupun saya rajin sholat Saya rajin puasa Lantas orang-orang yang tidak suka sama Islam Dan tidak suka sama kemudian syariat Islam Bisa kemudian ngefans sama saya Maka itu celaka buat saya Kenapa? Karena kesolehan saya Itu hanya untuk saya pribadi Sementara kelemahan saya Tidak menerapkan syariat Allah Kelemahan saya Memfasilitasi orang-orang yang tidak taat pada Allah Memfasilitasi Memberikan tempat bagi orang-orang yang menantang agama Allah Itu kemudian menjadi bencana bagi seluruh kaum muslimin Kesolehan pribadi Urusan saya dengan Allah Tapi saya tidak bisa memberikan sebuah kondisi Di mana kaum muslimin diuntungkan dengan agama saya Dengan kekuasaan saya Dengan harta saya Rugi saya Maka pertanyaan saya Ngapain dukung saya? Kalau begitu Berpikir positif saja Tidak bisa begitu Berpikir positif itu ada porsinya Allah tentukan di dalam Al-Quran Misalnya Kalau kita punya saudara Saudara kita lagi berbuat salah Berpikir positif Jangan bantu syaitan untuk menyesatkan dia Jangan hina dia lagi Jangan kemudian jatuhkan dia lagi Ajak dia menuju kepada kebaikan Tapi lihat Allah juga menyampaikan di dalam Al-Quran Bahwa Nabi itu selain punya para sahabat Juga punya penentang-penentangnya Musuh-musuhnya Maka kita tetap bisa berbaik-berbaik sangka Terhadap orang yang menentang Allah Tapi itu adalah amal kolbu Amal tawakal kepada Allah Tapi dalam kemudian amal syariatnya Amal fisiknya Ikhtiarnya Kita dakwahi pada mereka Tidak boleh kemudian hanya sekadar berkata Kita berpikir positif Oke teman-teman sekalian Kesimpulannya seperti apa Kesimpulannya teman-teman sekalian Berpikir positif Husnuzon Husnuzon itu adalah sesuatu yang Memang diajarkan di dalam agama Tapi bukan berarti Meniadakan kewaspadaan Maka lihat Kalau ada orang-orang yang track recordnya Sudah jelas menentang agama Allah Tidak suka dengan kemudian Syiar-syiar agama Allah Mengkriminalisasi ulama Berpihak pada penista agama Mendukung hal-hal yang tidak sesuai dengan Islam Seperti LGBT Lalu kemudian transgender Dan seterusnya Lalu kemudian memfasilitasi orang-orang yang selama ini Justru Menghancurkan Islam Seperti kelompok abu-abu Dan seterusnya itu Berarti orang-orang yang seperti ini Sebenarnya bukan lebih cocok Untuk husnuzon Tapi coba lihat Apa yang mereka rencanakan Apa yang mereka buat Bongkar kemudian Apa yang mereka lakukan Dan kemudian Berhati-hati pada mereka Seraya kita bareng-bareng Untuk ngajak mereka Menuju kepada sesuatu yang lebih baik Tapi bukan dengan mendukung mereka Dan memihak mereka Itu aja teman-teman sekalian Yang perlu saya sampaikan Dengan berpikir positif Mudah-mudahan kita senantiasa Bisa berpikir positif Bisa berkata-kata yang baik Bisa menulis yang baik Kalau dalam hal ini Saya setuju banget Kita tidak boleh Untuk menghina seseorang Apapun alasannya Kita tidak boleh mencela fisik Seseorang apapun alasannya Orang Islam tidak pernah Mengajarkan itu Pada orang-orang Muslim Selalulah positif Terhadap segala hal Tapi ingat Bahwasannya Agama ini Juga senantiasa Akan punya musuh Dan ketika kita berhadapan Dengan mereka Ada hal-hal ikhtiar Yang harus kita lakukan Selain tawa kepada Allah Kita mengharapkan mereka Untuk taubat Iya Kita mengharapkan mereka Untuk berubah Dan memeluk agama Allah Iya Tapi bukan berarti Kita tidak Melakukan persiapan Untuk kewaspadaan Dan bukan berarti Dengan berpikir positif itu Kita malah mendukung mereka Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati